Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Ya Pemirsa, pemeriksaan kasus ini terus berlanjut dan kita akan mengupdate bagaimana perkembangan terbaru di sana Vandi. Karena ada dugaan pihak kepolisian ini menduga ada keterlibatan pihak lain, bahkan ada dugaan bahwa ada keterlibatan pihak asing dalam aksi peretasan ini. Kita bergabung dengan di Restripsus Pol Dajatim, Kombes Pol Pak Farman. Kombes Pol Farman, selamat siang Pak Farman. Ada informasi terbaru apa terkait aksi peretasan ini Pak Farman? Selamat siang Mas, kami sampaikan update perkembangan penanganan perkara ini. Hingga saat ini kami masih berkoordinasi dengan FBI untuk rencana melakukan joint investigation dalam rangka mengembangkan atau mencari salah satu terduga tersangka yang menyebarkan atau mengambil data dari warga negara Amerika hingga akhirnya memobol atau mendapatkan dana buah dari pemerintah Amerika. Seperti itu Mas. Baik, benarkah ada keterlibatan pihak asing dalam kasus ini? Keterlibatan pihak asing kami belum bisa memastikan. Memang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka mengatakan, diduga salah satu pihak ini yang sedang kami cari, DPO, diduga salah satu warga negara asing. Namun pasti atau tidaknya kami belum bisa memastikan karena pada saat berkomunikasi menggunakan jaringan media sosial. Pak, ini sudah kali keberapa pelaku melakukan hacker untuk kasus rupa atau mungkin kasus lainnya? Kalau kedua tersangka yang kita lakukan penangkapan memang sudah beberapa kali melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan ITE. Oleh karena itu memang kedua orang ini merupakan orang-orang yang berada dalam pengawasan kami juga karena kami khawatirkan melakukan perbuatan pidana ITE ke Bali. Pak Farman, latar belakang dua WNI ini apa sebenarnya? Mereka mahasiswa atau apa? Mungkin mereka belajar dari mana? Apakah mereka belajar kepada terduga orang asing ini atau bagaimana sebenarnya Pak Farman? Setelah kami lakukan pendalaman dalam pemeriksaan berita acara pemeriksaan, Latar belakang pendidikan dari kedua tersangka ini sebetulnya tidak sampai ke jenjang universitas atau perguruan tinggi. Kedua orang ini belajar secara otodidak untuk mengembangkan kemampuan melakukan pemalsuan dan pembobolan atau hacker tersebut. Salah satu yang membuat homepage US government ini tamatan salah satu SMK yang berada di Jawa Timur. Sedangkan yang satunya itu masih belum sampai ke jenjang pendidikan SMA. Seperti itu Mas. Baik. Lantasan keuntungan yang didapatkan sejauh ini digunakan untuk apa? Dalam hasil pemeriksaan dikatakan oleh kedua tersangka yang kami tangkap ini bahwa keuntungan yang mereka dapatkan sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi. Lainnya itu digunakan untuk menambah fitur-fitur termasuk alat guna untuk upgrade dari komputer yang mereka gunakan. Seperti itu Mbak. Baik. Kita akan tunggu nantinya apakah terduga pelaku yang diduga ini orang asing akan segera tertangkap. Kita tunggu informasinya. Terima kasih Pak Farman sudah bergabung bersama kami di Anya Siang.